Banjir kembali melanda sejumlah kecamatan di kawasan Kabupaten Aceh Tenggara Sabtu petang mengakibatkan pemungkeman rumah warga terdampak. Atas peristiwa itu, para prajurit TNI Kodim 0108 Aceh Tenggara pun melakukan evakuasi dikarenakan kondisi debit air terus bertambah. Terlihat sejumlah perselin TNI dengan sigap melakukan evakuasi warga yang terjebak banjir dalam wilayah kecamatan Tano Alas Aceh Tenggara. Dengan menarbus banjir, para babi setenggir itu menjemput warga di rumahnya yang terkenang banjir hingga 1 meter. Selain lansia dan anak-anak dievakuasi ke tempat dataran tinggi yang lebih aman, hal itu dilakukan dikarenakan kondisi debit air terus bertambah sehingga dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dievakuasi. Selain warga, TNI juga membantu masyarakat mengevakuasi hewan ternak ke tempat lebih aman. Banjir dipicu kiriman air gunung, peristiwa itu menyebabkan banjir dan tanah longsor terjadi melanda kawasan Aceh Tenggara. Selain menyebabkan akses jalan terputus, banjir merendam rumah warga. Diketahui hingga kini dilaporkan ada 11 kecamatan yang terdampak, sementara jumlah pengungsi sebanyak 3.326 jiwa. Para abab bisa terus berusaha membantu warga, termasuk menghimbau kepada warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pengulangan bencana alam kami ditugaskan untuk menyebabkasi baik masyarakat maupun hewan-hewan yang kena banjir dievakuasi. Di evakuasi, banjir sekarang ini diperkirakan 1 meter sampai 80 cm ke dalamnya. Yang ini yang diberada di tempat kami sekarang ini, ini akses masuk ke desa Salipinan 1. Cuma ini titik satunya akses ke desa Salipinan 1. Terima kasih telah menonton!